Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah patch berbayar berkualitas dari Indonesia, yaitu Asian Football League Patch, atau bisa disebut AFL Patch ya guys. Patch ini sudah pernah saya di versi 2.0, jika kalian ingin melihat review lengkap tentang V2.0, bisa klik video di pojok kanan atas ya guys. Lalu apa perbedaannya dengan versi terbaru ini? Tentu ada ya, seperti stadion BRI Liga 1 sekarang dimasukkan dalam versi 3.0 ini, hanya saja berbentuk CPK, ya bukan SIDER. Lalu ada penambahan adboard dan memperbarui AFC Champions League Elite, tidak lupa dengan transfer terkini seperti Wojciech Stesny yang sudah ke Barcelona. Dan tentunya sudah update musim terbaru BRI Liga 1 dan pegadaian Liga 2, dan untuk kalian pengguna PES 2021 bajakan, kalian dapat memainkan Master League di patch ini tanpa crash di musim kedua. Jadi tunggu apa lagi? Mari saja kita lihat fitur-fiturnya cuy. Jadi salah satu fitur baru yang ditambahkan di versi 3AEO, yaitu menu server guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya fitur terbaru yang ditambahkan yaitu ball server ya cuy. Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini list lengkap untuk stadion yang sudah termasuk dalam pembelian patch ini. Ada sekitar 65 stadion sudah termasuk 18 stadion Liga Indonesia. Hanya saja ini berbentuk CPK, berbeda jika kalian membeli add-on stadion terpisah yang berbentuk sider dan bisa digunakan di berbagai patch. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk skorboard dan entrance juga saya tidak bisa mereview semuanya dikarenakan durasi. Tetapi saya menunjukkan beberapa di sini seperti AFC Champions League Elite, BAI Liga 1, Pegadaian Liga 2, dan La Liga. Sekali lagi saya sudah mereview beberapa fitur di video AFL Patch V2 ya guys. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!